Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Buat kalian yang biasa melakukan transfer file dari komputer ke HP ataupun sebaliknya, maka ketika kita menghubungkan HP ke komputer menggunakan kabel USB, biasanya di sini tidak bisa langsung melakukan transfer ya, karena pada HP, untuk konfigurasi USB biasanya ada pada pilihan jangan transfer data, ataupun pada pengecasan HP. Dan di sini kita harus memilih transfer file untuk bisa melakukan transfer data dari komputer ke HP. Nah, untuk merubah pengaturan ini secara default menjadi transfer file ketika kita hubungkan ke HP, maka ada cara yang cukup mudah. Nantinya, setiap kita menghubungkan HP ke USB seperti ini, maka untuk data akan langsung terbaca dan bisa melakukan transfer file. Oke, silahkan simak videonya. Oke, langkah pertama untuk melakukannya, sekarang kita masuk ke menu setelan atau pengaturan yang ada di HP. Ya, untuk HP yang saya gunakan ini adalah HP Xiaomi ya. Kemudian setelah itu kita pilih tentang telepon. Dan sekarang di sini terlebih dahulu kita harus mengaktifkan off-sea developer yang ada di HP. Pada HP Xiaomi, kita ketuk berkali-kali pada versi MIUI, seperti ini. Ketuk berkali-kali. Nah, di sini ada keterangan, sekarang Anda adalah seorang developer. Kemudian jika sudah, berikutnya kita kembali. Kemudian pada kolom pencarian, kita ketikkan saja di sini konfigurasi USB. Ya, ketikkan seperti ini. Kemudian akan kita temukan konfigurasi USB default. Kita klik saja. Nah, di sini tinggal kita ubah dari jangan transfer data ke transfer file. Oke, walaupun posisinya di sini misalnya charger ya. Kita gunakan saja di sini transfer file. Berikutnya, ketika kita menghubungkan HP ke komputer untuk melakukan transfer data, maka untuk pilihannya akan langsung berada pada transfer file. Jadi, kita tidak usah memilihnya lagi. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan mungkin siap saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.